Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama channel youtube otomotif.net ini kita berada di JBA mas bro berada di boot sepeda motor kemarin yang pada nanyain trail ya di belakang saya nih KLX semuanya nih mas bro ada puluhan unit dan ini nanti yang sudah ditempel kertas putih artinya saya sebutkan udah dililang tapi gak semuanya ya yang belum berarti aduh gelap ya yang belum berarti belum direlang mas bro ya tuh unitnya lumayan banyak jadi kemarin ada sih beberapa unit yang nitip ke otomotif.net ya ada sebagian yang gak dapet ada juga sebagian yang dapet ini kita kalau unitnya mas bro itu masuk terus bahkan tempatnya ini hampir gak muat ya nih di belakang kita tuh KLX semuanya kan pada lihat ya tuh penuh di gudang sana juga penuh tuh semuanya sampai ke arah sana tuh nah tuh mas bro untuk teman-teman yang ikutan relang boleh cek kesini aja langsung ya cek unitnya karena di setiap unit kayak gini sudah ada kuncinya masing-masing jadi mas bro bisa tes satu-satu jadi kondisi pajak kayak semuanya ya oke coba kita cek unitnya nanti cara relangnya juga bakal kita kasih tau selalu simak jangan di skip-skip tongkrongin di channel youtube otomotif.net masih di channel yang sama di otomotif.net ya ini kita berada di balai lelang JBA tapi tepatnya di boot sepeda motor untuk mobil kondisi derek tadi udah kita cek passenger-passenger dan truk-truk udah kita cek ya nih nih kita cek ya terus kali ini kita cek motor ya yang belum kita cek cuma motor nih motor lumayan banyak itu fluid udah dibunyi berarti tandanya open house udah habis jadi pengunjung udah tidak boleh lagi masuk di area unit yang udah dilelang saat ini kemarin yang pada nanyain KLX masih ada semua Mas Bro itu KLX-nya sampai ke arah sana masih numpuk ya untuk KLX masih banyak ini KLX semua nih sampai sana masih lumayan banyak nih nah ini KLX semuanya dan untuk tahunnya ya ada tahun 2017 tapi rata-rata ini 2017 ini 22 berarti kan 2017 ada plat BM ada plat BP tapi ini barisan ini plat BM semua itu ada plat BP itu plat BP plat BP plat BP ya jadi ada dua plat ada BM ada BP berarti BP itu kan plat bottom biasanya plat BP itu harganya lebih murah Mas Bro yang penting ada suratnya dan ini bisa dipakai ke kebun itu Mas Bro ya yang penting kan itu cuman harganya sekarang mungkin yang belum masuk mungkin kalau hitungan paket mungkin setuju aku nih 1 biji 5 juta yuk bang lanjut kalau per 1 unit 5 juta ngambil 10 Mas Bro ambil 10 dan ini unit-unit motor yang sudah pada di delang biasanya di bagian sini kalaupun keluar harga di barisan ini semuanya itu biasanya yang kondisi bekas laka ya kayak ginilah es protol-protol gak karu-karuan nih yang nih di bagian sini ya yang sebelah sini ini yang sudah sah di delang sudah ditempel kertas putih semua artinya sudah di delang nah kita lihat di log disini log pertama itu di sebelah sana tapi kita lihat yang disini aja dulu ini dengan harga di angka 6 juta ini pada Honda full firing Mas Bro Honda full firing harganya 6 juta ini kayaknya si BR nih ya ini si BR 150R untuk tahunnya dia tahun 2014 ya wajar ya sudah full firing seperti ini dan ini harga dasarnya di angka 6 juta rupiah ya di angka 6 juta rupiah kemudian lanjut lagi ke ini ini 14 juta masih lumanti dia ini Vario yang versi ABS yang 160 cc untuk tahunnya sih tahun 2023 ini ada yang 2 juta juga nih ini 2 juta itu penampakannya kayak apa motornya 2016 tahun 2022 2016 pajaknya ya mati tahun 2022 ini tidak ada harga dan untuk harga yang termuang seperti biasa ya harga termerah itu Yamaha Gear 5 juta nih Yamaha Gear tahunnya 2022 tahunnya 2022 4 juta nih Revo ya Revo Fit tahun 2022 cuman keterangan STNK tidak ada nih 6 juta cuman firingnya udah gak ada nih ya untuk tahunnya 2017 pajaknya mati bulan 5 2023 Fit tidak ada harga Yamaha Gear 8,5 sebelahnya ada CRF ini Honda oh kalau seperti KLX dengan harga 12 juta ini harganya TA 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 ya yang tidak ada harga ada harga tapi TA tulisannya yang ada harga tak sebutin ya kalau TA ini berarti belum keluar ini tapi udah dililang tapi harga belum keluar TA TA ini belum ada harga 13 juta fiction robot tahun 2022 STNK tidak ada 15 juta itu masih fondasi BR 150R tahunnya 2023 pajak masih hidup sampai 2025 yuk kita cari ini kalau aku mau nyebutin semuanya sebanyak ini mas bro ampun 22 juta tahun 2023 22 juta tahun 2023 untuk NMAX pajaknya mati bulan 4 2024 24 warna biru donkker ya ini vario cuman kok compel-compel kayak gini warna merah putih 15 juta tahun 2023 pajak bulan 8 2024 pajaknya mati eh hidup sebentar lagi ya mati satu bulan lagi Yamaha gear 9 juta itu tidak ada harga untuk harga NMAX rata-rata di harga 20 juta untuk NMAX ya hampir rata-rata di harga 20 juta mas bro itu tahun 2023 20 sampai di angka 22 juta ini Lexi tapi masih generasi yang lama ya masih 11 juta Yamaha WR trial ya Yamaha tapi ini tahunnya 2022 21 juta pajak hidup ya sampai 2025 oh masih cantik mas bro yang masih cantik nih 9 juta ini ada Honda Sonic 11 juta ini Vario tidak ada harga tidak ada yang tidak ada harga kita next ya sambil cek-cek unit sambil jalan 8 juta terus ini ada Fazio 15 juta ya 20 juta 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta belum 10 juta 10 juta 10 juta 19 juta tahun 2022 pajaknya mati dari bulan 7 2023 untuk grid mesinnya eh berarti mesinnya kurang bagus ini pario 16 juta nah mungkin itu mas bro gak perlu kita sebutin semuanya untuk harga harganya ini 26 juta NMAX ini Aerox tapi harganya belum keluar NMAX 19 juta jadi NMAX yaitu 20 19 22 bahkan ada yang 26 tadi ya untuk NMAX Jupiter Z kalau Jupiter Z kayak gini ini rata-rata diangkat 7 sampai diangkat 8 juta biarpun unitnya tahun 2023 biarpun unitnya tahun 2023 terus lanjut kita itu 12 juta itu Jupiter Z masih baru banget nih dalam kategori masih baru banget nih 12 juta tahunnya 2024 2024 masih banyak yang lainnya jadi seperti biasa lelangnya tetap sama deposit 1 unit 1 juta jadi ketika mas bro menang perlu mas bro perhitungkan itu tambahan admin ya jadi misalkan gini kita dapat harga ini anggap aja ini kita dapat diangka 15 juta ya menang diangka 15 juta ini ada adminnya 750 ribu terus ditambah PPN lagi ini PPN 1,1 1,1% jadi 14 juta tambah 750 ribu ditambah 1,1% jadi nanti totalnya bakal berapa itu yang harus kita lunasi terus dipotong lagi deposit kita yang sudah masuk 1 juta dan ketika mungkin kita gak gak jadi dapat unit ini kita kalah jadi uang 1 juta itu bakal balik ke rekening kita utuh mas bro itu ada CRF cuman harganya belum muncul itu ada CRF 1 juta 10 juta sorry gak 1 juta 10 juta itu udah 21 harganya lumayan lumayan itu saran saya kalau mau ikutan relang motor datang kesini sendiri mas bro bisa cek uniknya langsung sendiri mas bro tau kondisinya ya kan tau pajaknya berapa kalau perlu mas bro sudah bawa keterangan pajak jadi pajak online jadi mas bro bisa langsung cek pajak online habis di angka berapa jadi enak tuh lelang motor hari ini vazio tuh berjajar 3 unit ada vazio yuk kita lihat ada vazio 3 unit nih ada warna oranye warna toska warna merah tuh vazio nya ada 3 unit nih vazio semuanya nih oh 4 mas bro 1 2 3 4 nih tuh vazio semuanya masuk mas bro motor masih baru baru pada lelang oke sampai jumpa di video berikutnya saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi 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 salam otomotif selamat